Besukan sabar ya Selamat siang Semeton Pemirsa Subscriber Channel KBmo Kali ini kita bersuah kembali Dengan motor blog Motor blog ya Situasi Jalan Pompis 1 Yang dulu amat terkenal ya Bagaimana situasi keadaannya Semenjak Marisata telah dibuka Simak videonya Jangan di skip KBmo akan pelan-pelan naik motor Jangan bisa menghadirkan video yang Bagus dan tidak goyang ya Beberapa toko di kirinya KBmo Sudah mulai buka Mengharap Kunjungan wisatawan asing Yang sudah mulai Perdatangan ya Tapi Belum sesuai harapan Sudah lumayan ada kunjungan Sesuai dengan data Di kedatangan internasional Tapi Wilayah Jumlah wisatawan Dibagi beberapa tempat wisata Mungkin kurang Kurang banyak ya Dan dulu semasa normal Dengan wisatawan asing dan Domestik Kira-kira Sampai 7 ribu kedatangan Yang pulang mungkin beberapa ribu Sehingga Kelihatan ramai Satu Beberapa order sudah buka Dan restoran Mungkin belum Seramai yang diharapkan Inilah situasinya Inilah situasinya KBmo pelan-pelan aja Motoflog ya Bos Semoga Tambah hari Tambah banyak Wisatawan yang hadir ya Semasa normal dulu ya Ini Bisa dibilang Kebanyakan orang asing Daripada Orang lokal Beberapa toko Masih memilih Untuk tutup Karena dihitung Kalau biaya Operasional mungkin Lumayan besar Sambil menunggu Situasi Tambah baik Ada yang kontrakannya Masih berlanjut Mungkin dibuka saja Siapa tahu Ada tamu yang mampir Ini dah kita memasuki Tadi Popis 1 Yang lumayan ketik Sekarang Sudah mau hampir Tembus ke jalan legian Jalan itu Menyempit ya Kalau ke kiri Berlawanan arah Ke legian Nah Tembus ya Ini yang kabarnya Ini yang kabarnya Tapi Itu Menuju jalan legian Monumen Bumpali Ke belok kanan Menuju PJA Kuta Perempatan Demokruna Kalau ke kanan Patai Kuta Hotel Adrop Sini tanda jaya Kita ke kiri Dalam Menuju Bank BJA Ini keseruannya Sekian Vlog KB Modekampu Terima kasih Terima kasih